Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu, adalah momen pertama publik mendengar wacana Presiden Jokowi untuk membuat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Saat ini, pengesahan RUU Ciptaker pada 5 Oktober lalu telah menimbulkan gejolak politik dan demonstrasi di berbagai tempat. Berpikir secara rasional, bertolak dari demonstrasi besar September tahun lalu dan ria-ria penolakan RUU Ciptaker sedari awal, menjadi pertanyaan besar mengapa kesalahan minim partisipasi dan transparansi tetap dilakukan dalam proses pengesahan RUU Ciptaker? Terlebih lagi, dengan situasi pandemi COVID-19 yang memburuk saat ini, demonstrasi di berbagai daerah jelas akan memperburuk situasi. Lantas, dengan adanya potensi besar demonstrasi, mengapa kesalahan tahun lalu tetap berulang? Mari kita mulai. Melihat pada masifnya ria-ria penolakan Omnibus Law, khususnya Ciptaker, kemungkinan besar agar masalahnya terletak pada trust atau kepercayaan. Pasalnya, jika telah terbentuk asumsi bahwa masyarakat pasti menolak RUU tersebut, namun di sisi lain pemerintah sangat ingin mengesahkan RUU Ciptaker, bukankah itu dapat menciptakan persepsi bahwa masyarakat tidak akan mengerti betapa pentingnya produk hukum tersebut? RUU Ciptaker sendiri begitu tebal dan berisi berbagai aturan teknis bisnis yang mungkin tidak banyak dipahami masyarakat umum, kecuali bagi pengusaha. Dengan kata lain, kemungkinan terdapat persepsi bahwa pelibatan partisipasi publik yang luas mungkin perlu untuk dibatasi, karena kendatik pun dilibatkan akan sulit terjadi dialog yang berkualitas karena kurangnya pemahaman masyarakat atas persoalan yang dibahas. Jika benar hal ini terjadi, maka besar kemungkinan DPR dan pemerintah telah terjebak dalam social trap atau jebakan sosial. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh John Platt pada tahun 1973 dalam artikel yang berjudul Social Trap. Konsep ini adalah jawaban mengapa konflik berkepanjangan dapat terjadi di tengah masyarakat. Dalam tesisnya, jebakan sosial menerangkan jika kelompok pertama mengetahui kelompok kedua akan mengingkari janjinya, maka kelompok pertama tidak akan mengikuti kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Begitu pula sebaliknya. Masalahnya adalah, dalam realitas sosial, tiap kelompok seringkali terjebak dalam asesmen atau penilaian negatif di mana kelompok lainnya dinilai pasti mengingkari janjinya. Atas masalah ini, setiap kelompok mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan dan bekerjasama karena bayang-bayang dihianati selalu menghantui. Dengan kata lain, jika benar pemerintah dan DPR merasa bahwa masyarakat akan tidak setuju pada pengesahan RUU Ciptaker, maka ini akan menciptakan penilaian negatif bahwa masyarakat hanya akan menjadi penghalang. Ini kemudian berkonsekuensi pada ketidakpercayaan terhadap masyarakat di mana ini membuat suara mereka dinilai tidak perlu didengar secara luas. Lebih peliknya lagi, jika melihat pada sisi masyarakat tidak hanya DPR dan pemerintah yang sepertinya terjebak melainkan juga masyarakat. Pasalnya, sedari awal sudah memupuk kecurigaan di tengah masyarakat bahwa RUU Ciptaker memang hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengusaha, investor, dan oligarki. Oleh karenanya, setiap penjelasan pemerintah atas RUU tersebut selalu mendapat bantahan bahkan cercaan. Alhasil, dialog tentunya akan sulit dilakukan karena ketidakpercayaan terjadi di kedua belah pihak. Lantas, bagaimana menurutmu? Apakah social trap memang menjadi akar masalah dari persoalan ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like, sell, dan subscribe channel YouTube PinterPolitik. Jangan lupa kenakan masker dan sering-sering cuci tangan. Pembahasan kali ini juga dapat didikmati di Spotify PinterPolitik. Jika teman-teman pinpol memiliki saran dan masukan atas penjabaran kali ini, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Take care!